Intro Pikiran manusia secara tidak langsung akan mempengaruhi suhu badannya. Saat lagi saya akan bereksperimen mengenai hubungan antara emosi dengan suhu badan seseorang. Ikuti saya. Permisi, boleh minta waktunya. Sebentar. Namanya siapa? Gabe. Siapa? Gabe. Bapak? Luki. Haji. David ya. Gabe ya. Udah kenal mereka berapa lama? Udah lama sekali. Udah lama sekali ya. 9 tahunan. Oke. Saya minta waktunya sebentar ya. Fokusnya di Gabe ya. Saya mau Anda berempat tangannya seperti ini. Bukan Bapak. Anda bertiga. Sorry. Lalu tangan kanannya dibuka seperti ini. Tangan kanan ya. Tangan kirinya taruh di bawah aja. Nah. Pikirin emosi yang bikin Anda, bikin Pak Luki marah, bikin David marah, bikin Aji marah atau kesel gitu. Semuanya kumpulin di sini ya emosinya. Rasain. Rasanya arasan bikin marah. Emosinya. Kumpulin emosinya di sini gitu. Di sini ya. Gabe. Pak Gabe ya. Tangannya gini Pak. Nanti kalau Bapak fokus, Bapak bisa ngerasain panasnya di sini ya Pak. Rasain sendiri Pak. Rasain. Terasa hangat atau panas ya. Oke. Di sini coba. Panas sekali nih. Panas sekali ya. Oke. Oke. Sama ini. Oke. Oke. Bapak Gabe buka matanya. Saya nge-minta Bapak pura-pura ya. Bener ya. Oke. Sekarang ini lagi Anda bertiga. Anda bertiga ya. Rasain memori yang bikin happy, bikin bahagia, bikin adem perasaan. Rasain memorinya sambil tangannya seperti ini. Rasain aja. Saya nggak perlu tahu emosinya. Tapi rasain emosinya kalau ada tangannya seperti ini. Bapak akan rasain perbedaannya sekarang. Rasain sendiri ya. Dingin. Dingin ya. Oke. Di sini. Iya. Dingin. Oke. Di sini ya. Dingin. Dingin ya. Saya nggak minta pura-pura ya. Iya. Oke. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Bener nggak pura-pura ya. Bener ngasih panas sama dingin ya. Betul sekali. Oke. Untuk Anda menyaksikan ini saya akan mencoba eksperimen yang berbeda dengan bintang tamu saya. Poppy Sofia. Ikuti saya. Halo Poppy. Halo. Lagi sibuk ya? Enggak. Lagi sibuk posting aja. Sosial PD ya. Ada jeda berapa second gitu saya panggil namanya. Saya Salaman dulu deh. Kabar baik. Baik aku juga. Kedua kalinya bintang tamu Lina Simaji. Terakhir kriwul rambutnya. Terakhir rambutnya keriting dan pake topi waktu itu ya. Iya. Apa yang berubah? Sekarang yang berubah mungkin usia pasti berubah. Terus apalagi yang berubah. Mungkin muda doang. Oh alhamdulillah. Oke. Mungkin usia jiwa ya. Berarti ada hal yang baru? Mau di sharing ke pemirsa Lina Simaji? Alhamdulillah sekarang. FTV baru? FTV ada. Sekarang masih jalan. Terus untuk kayak reguler aku ada siaran radio sekarang. Oh iya? Iya. Enaknya siaran radio? Enaknya siaran radio itu biasanya kita ngobrol. Gak dibayar ini ngobrol dibayar. Yang kedua orang gak tau kamu udah mandi belum ya? Iya. Gak perlu dandan. Ada scriptnya gak kalau di radio itu? Ada biasa ya ada. Kan materi setiap hari misalnya kalau kita mau siaran kan pasti dikasih kan. Improvisasi selebihnya tapi kita harus stick on the track gitu aja ada guide-nya. Oke. Sekarang saya mau intun sama emosinya ya. Oke. Nanti kita akan bermain di emosi yang bikin kamu marah, bikin kamu bahagia. Big Suh monks yang ada di Tibet. Mereka konon bisa naikin suhu badannya walaupun dingin. Minus. Dan saat diukur sama pengukur suhu itu suhu badannya panas. Bahkan dikasih selimut dingin pun itu berasap selimutnya. Oh iya? Kekuatan pikiran. Mereka membayangkan sesuatu yang berbeda daripada di surroundingnya. Bahkan ada yang duduk di es, esnya ikut mencair. Sementara ada orang yang terdampar di ais untuk menghindari frostbite. Akhirnya darahnya keras, jadi ganggrin akhirnya seperti itu. Mereka menggunakan kekuatan pikirannya untuk membuat suhu badannya tetap panas. Nah saya mau coba sesuatu. Tahu ini apa dong? Temperatur. Termometer. Termometer. Ini suhu ruangan saat ini, bisa gak kamu lihat nih suhunya berapa nih? 37, 36,5, 36. Karena ada di saku saya lumayan lama ya. Oh gitu. Ini pegang begini, jangan keras-keras ya. Tapi pegang, usahanya pegang semuanya. Ini dia. Iya, oke. Mas Romy bilang nih termometer pegang. Tutup mata, bayangin memori yang bikin kamu marah gitu. Bisa gak kamu bayangin memori yang bikin kamu marah? Pokoknya apapun yang bikin aku marah gitu ya. Pilih satu peristiwa yang gimana banget. Munculin memorinya dulu. Memori ini bikin kamu misalnya kayak sakit hati, marah, kecewa, seperti itu. Bisa gak munculin memorinya? Bisa sih, udah terbayang sih. Bayangin memorinya ya. Dan sampai harus kita rasain lagi? Sampai kamu rasain lagi. Eh kenapa? Padahal udah dikubur jauh-jauh. Sekarang tangan ini taruh di tangan saya. Oke. Fokusin memorinya ya. Kalau penonton di rumah bisa merasakan ini tangan kamu mulai panas. Saya bisa ngerasain kamu marah. Kamu paling gak suka kalau ada seseorang yang sudah berjanji sama kamu. Janjinya diingkari. Karena kamu merasa dikhianati. Bagi kamu janji adalah segala-galanya. Dan disini membuat kamu marah memorinya ya. Ya aku balik lagi ke peristiwa dimana kayak aku sebel terus dia sebutin. Betul ya ini buat kamu marah ya memorinya. Bener ya? Bener ya? Sekarang buka matanya. Bener memorinya itu ya? Iya. Bener ya? Iya itu. Saya kan gak nyentuh termometernya di tangan kamu ya. Iya. Kamu lihat sendiri deh. Nah taruh di tangan kamu. Oke. Tangan satunya taruh di meja seperti ini. Ini? Iya. Kamu tiup ya pelan-pelan. Betul ya ini buat kamu marah ya memorinya. Bener ya? Bener ya? Sekarang buka matanya. Bener memorinya itu ya? Iya. Bener ya? Iya itu. Saya kan gak nyentuh termometernya di tangan kamu ya. Iya. Kamu lihat sendiri deh. Kok penuh banget sih? Akhirnya pas dilihat termometernya mentok gitu sampai ujung. Kita coba memori yang happy ya. Oke. Kok penuh? Sekarang kamu punya sesuatu yang metalik ya? Seperti uang logam, koin seribuan. Ada di tas? Ada di tas. Iya. Pakai uang saya aja ya? Boleh. Aku kayak penasaran mau ngapain nih? Mau main koin lo diapain? Kalau gitu aku bawa celengan banyak. Aku kumpulin seribuan loh. Banyak loh. Saya pakai seribuan. Karena seribu itu baja. Kalau 500 yang biasa itu aluminium alloy. Ini kan besi. Besi adalah konduktor. Aluminium itu kan seperti isolator. Mengkendah energi. Begitu. Pilih salah satu yang mana. Tanah tanganin koinnya. Depan belakang. Oke, baliknya lagi. Tanah tangan baliknya lagi. Coba di tiup lagi tintanya. Pastiin itu kering. Nah, taruh di tangan kamu. Oke. Tangan satunya taruh di meja seperti ini. Gini? Iya. Kamu tiup ya pelan-pelan. Oke. Kok bisa? Ini kopi nih. Tanah tangannya? Iya nggak. Maksudnya kayak aku yang gara-gara tangan aku. Oh iya. Tanah tangan kamu kan? Iya. Kok bisa? Tadi lihat keluar asetnya. Iya. Dan memori ini berhubungan sama saat kamu dapat job baru. Traveling. Betul ya? Iya. Memori ini ya. Yang bikin kamu adem, bahagia. Betul ya? Iya lah, parah. Bagaimana popi dapat menaikkan suhu badannya menjadi panas dan merubahnya menjadi dingin? Emosi atau emotion adalah energy in motion. Energi yang selalu bergerak. Dimana tidak dapat disimpan, hanya dapat bergerak menjadi energi yang lainnya. Jadi untuk membuat popi menaikkan suhu badannya menjadi panas atau menurunkannya menjadi dingin, yang perlu saya lakukan adalah men-trigger memori apa yang dapat membuat popi marah atau bahagia. Dan karena popi adalah seorang aktris, maka untuk membuat popi merasakan emosinya sendiri adalah hal yang mudah. Terima kasih telah menonton!